Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kembali lagi di vlog naik kereta api bersama mas D. Pagi ini saya sudah berada di stasiun Lembuyangan Jogja dan akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api termurah, yang juga menjadi kereta langganan saya nih, yaitu kereta api Kahuripan. Karena saya datang di stasiun terlalu mepet dengan jam tibanya kereta api Kahuripan di stasiun Lembuyangan, jadi tadi saya gak sempat buat opening di stasiun dulu, baru boarding, eh ternyata tiba-tiba keretanya udah masuk di jalur 1. Jadi ceritanya pagi ini saya mau pulang ke Kartosono, Jawa Timur. Nah seperti apa perjalanan pagi ini menuju ke Jawa Timur dengan kereta api Kahuripan? Tonton videonya sampai selesai ya! Kereta api Kahuripan ini merupakan kereta termurah dari Blitar menuju ke Bandung lewat Yogyakarta. Meskipun melayani kereta kelas ekonomi dengan formasi tempat duduk 3-2 berhadapan, dan satu gerbong kereta ini berisi 106 penumpang, tapi penumpangnya selalu ramai dan tiketnya selalu habis. Pukul 6 lebih 22 menit, kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Lembuyangan. Dari Bandung banyak penumpang yang turun di Jogja, tapi tadi dari Jogja juga diisi banyak penumpang yang menuju ke timur termasuk saya. Kursi kereta api Kahuripan ini tegak dan berhadapan teman-teman. Kalau penuh pasti adu lengkul dan emang ruang kapinya tuh sempit. Ya namanya juga kereta ekonomi murah subsidi. Kursi kereta api Kahuripan di Jogja, Jogja sempit pada Jogja terketahui sempit. Jogja sempit di Jogja terkenalasi saya. Yang terkenalasi di Jogja, mengej agar, mengejar menjagat yang menjaga kursi. jam 6 lebih 43 menit Tepat waktu teman-teman di kereta Pekal Ripan tiba di stasiun Klaten Jadi tidak telat ya, tidak terlambat Tadi masuk stasiun Jogja juga tepat waktu jam 6 lebih 15 menit Ini suasananya masih berkabut-kabut gitu sih teman-teman Masuk pagi Saya berjalan dari depan ke belakang Sepertinya semua tempat duduk terisi penuh Banyak barang-barang penumpang yang tidak bisa ditaruh di rak bagasi bagian atas Jadi ya kadang ditaruh di dekat pintu, di bawah kursi, atau di pangku Oh ya perjalanan kali ini saya duduk di kursi 4C Dapat arah yang jalannya mundur Nah di kursi 4C kereta ekonomi 106 penumpang seperti Kakal Ripan ini Ini adalah kursi yang menurut saya paling nyaman dan spesial banget Karena kita bisa selonjoran dan gak ada penumpang di depan kita Dan cuma ada 2 kursi yang kayak gini Yaitu nomor 4C dan 21C Terima kasih telah menurut saya Nah ini untuk fasilitas toilet di kereta di Kauripan teman-teman Di kelas ekonomi ya Ini toiletnya menggunakan closet jongkok Dan di salah satu sisi di sebelah sana tadi toiletnya menggunakan toilet duduk Masa duduk teman-teman Jadi ada 2 tipe closet di salah satu kereta ini Duduk dan jongkok Lalu ada juga fasilitas disini ada tisu ya untuk lap-lap dan lain-lainnya Lalu ada sabun juga, sabunnya selalu diisi penuh Dan ada wastafel untuk cuci tangan Dan ini airnya juga selalu mengalir Dengan cukup deras Karena selalu diisi kalau misalkan berhenti di stasiun besar Lalu disana ada untuk flash untuk membilas toilet Disini ada cebokan Lalu cerminya juga lumayan besar teman-teman disini untuk ngaca dan lain-lain ya Dan ini toiletnya luas kok Jadi bisa gerak-gerak jalan Gak terlalu sempit kayak kereta ekonomi Gremium Karena kereta ekonomi jaman dulu yang kereta ekonomi kayak Noritans Ini toiletnya malah lebih luas menurut saya Dan di depan tadi kalau saya duduk Itu juga masih luas Jadi bisa gerak-gerak Gak terlalu sempit-sempit banget Overall baik sih Dan bisa digunakan dengan baik Dan ini selalu dibersihkan karena ada OTC On-Trip Clining yang selalu buang sampah Bersih toilet, dicek Kalau ada yang motor atau apa pasti dibersihkan teman-teman Kereta api Kaoripan sekarang melintas langsung di stasiun Solo Balapan Oh iya kereta api Kaoripan ini gak berhenti ya disini Tadi itu sebenarnya berhenti di stasiun Purwosari Solo Tapi pas di stasiun Purwosari Saya lupa ngerekam karena tadi pas ke toilet Terima kasih selamat menikmati 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 kereta api kau ripan diberangkatkan kembali dari stasiun nganjuk tak terasa kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan akhirnya sebentar lagi saya harus mengakhiri perjalanan turun di stasiun kertosono kabupaten nganjuk jawa timur saya rasa gambaran penuh gimana sih rasanya naik kereta api kau ripan sudah tersampaikan dengan cukup detail ya meskipun saya tidak full trip dari ujung ke ujung kalau teman-teman mau hemat naik kereta api dari bandung ke jogja atau wilayah jawa timur dan sebaliknya kereta api kau ripan ini adalah salah satu pilihan terbaik karena harga tiketnya cuma 80 ribuan saja ya meskipun banyak orang pasti merasa masih kurang nyaman kalau naik kereta yang duduknya 32 berhadapan kursinya tegak tapi ini tiketnya selalu habis dan banyak banget peminatnya kalau saya pribadi sih gak masalah ya karena saya juga sering banget naik kereta api kau ripan ini namanya juga kita mau hemat dan murah alhamdulillah sekarang perjalanan kereta api kau ripan tiba di stasiun kertosono teman-teman ini jadi bagus ya ada peronnya jadi ditambahin peron tinggi panjang dan di tengah sejalur tiga antara dua dan tiga juga ditambahin peron panjang penumpang yang turun di kertosono banyak banget ternyata teman-teman yang naik juga lumayan banyak yang lebih baik dan ini juga sudah mencoba yang lebih baik Nah ini kereta api Kalipan akan mengambil jalur yang kanan, jembatannya sebelah kanan berbelok ke arah selatan menuju ke Kediri Tulungagung dan tujuan akhirnya Blitar Wih ini sekarang ada musiknya, baru Ini ada kereta api Doho masuk teman-teman Ini baru ada kereta api lokal Komuter Line Doho teman-teman Doho Penataran dari Surabaya menuju ke Malang ya Masuk jalur 4 stasiun Kertosono Dan itu nanti lokomotifnya dicopot lalu Kayaknya sih itu nggak diputar ya karena itu udah longhut jadi tinggal dipasang aja Dari Surabaya udah longhut nanti tinggal dipasang di sana di depan sana dicopot di depan sana dipasang Saya juga pernah naik kereta api Komuter Line Doho ini dari stasiun Kertosono menuju ke Kediri Teman-teman bisa cek videonya Kalau misalkan teman-teman mau nonton Nanti ada linknya di sebelah pojok kanan atas Dan ini penumpangnya rame banget Pasti laris Apalagi ini weekend ya hari Minggu Dan biasanya ketika kereta api Doho ini tiba di stasiun Kertosono itu berhentinya cukup lama sekitar 20 menitan Itu pada turun jajan-jajan dulu di depan stasiun Kertosono Keluar ada cilok, pental, esteh dan lain-lain Nah itu lokomotifnya dicopot, dilangsir dan nanti disambung di rangkaian yang sebaliknya di paling depan Jadi tadinya itu ada ekonomi 1, ekonomi 2, ini tadi paling depan nanti jadi paling belakang Yang duduknya tadi searah dengan kereta akan berlawanan arah dengan kereta Karena sistemnya kereta api Doho ini muterin jawa timur loop line Nah ini ada proses penyambungan lokomotif kereta api komputer lain Doho Nah tadi kan ujung panjangnya longhut di depan ya, sekarang masinisnya berada di depan Ini pada yang lihat semua nih Kalau di stasiun Kertosono biasanya pada turun Jadi ini sekarang informatif ya, ada papan informasinya temen-temen Jalur 1 apa, jalur 2 apa, jalur 3 apa temen-temen Wih Sri Tanjung, oh Sri Tanjung yang ngerah dari Jogja ke Ketapang ya, jalur 3 ya Kalau jalur 1 dikhususkan kereta jarak jauh yang dari timur ke barat Jadi lebih informatif buat temen-temen yang mau naik kereta bisa lihat papan informasinya ini Cuman kok jalur 1,2,3 aja ya, jalur 4 nya nggak ada tuh Doho nya nggak dikasih tau di sini di TV Harusnya ada juga ya Alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 4 jam Saya akhirnya tiba di tujuan saya di stasiun Kertosono Jawa Timur temen-temen Jadi ini ceritanya saya mudik pulang kampung karena lama nggak pulang ke Kertosono Tadi dari Jogja naik kereta Pikaoripan kelas ekonomi harganya Rp80.000 Dan ini ternyata stasiunnya juga udah bagus banget ya Sekarang ditambahin kanopi dan peron tinggi yang panjang banget Padahal dulu stasiunnya cuman di tengah aja itu yang kecil Dan sekarang jadi tambah gede Cuman nggak tau yang jalur 4, jalur 5 nya kok nggak ditambahin peron sekalian ya Cuman jalur 1 sama jalur 2, 3 nya aja yang dikasih peron Dengan tibanya saya di stasiun Kertosono ini Mengakhiri perjalanan saya menggunakan kereta Pikaoripan Dari Jogja menuju Kertosono Dan saya pamit dulu Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Terima kasih untuk yang temen-temen udah nonton video ini sampai akhir Saya pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih